Nah, bagi Anda yang memiliki buah hati tentunya telah memikirkan perencanaan masa depan mereka nih, terutama mengenai pendidikan. Nah, bagaimana memilih asuransi pendidikan yang baik? Berikut tipsnya untuk Anda. Biasanya banyak orang lebih memilih asuransi pendidikan dibandingkan tabungan pendidikan. Jelas alasannya karena asuransi pendidikan menawarkan keuntungan yang lebih besar. Jika Anda tertarik membeli produk asuransi pendidikan, berikut ini beberapa tips memilih asuransi pendidikan yang baik untuk anak. Kenali perusahaan asuransi Untuk mendapatkan informasi detail mengenai perusahaan asuransi, kunjungi situs resmi atau bertanya langsung ke pusat layanan konsumen dari perusahaan asuransi tersebut. Bisa juga bertanya kepada teman atau saudara yang sudah merasakan manfaat dari salah satu perusahaan tersebut. Sesuaikan premi dengan biaya pendidikan anak di masa depan. Anda disarankan untuk tidak memilih premi asuransi dalam jumlah sedikit. Mengapa demikian? Karena laju inflasi di Indonesia beberapa tahun terakhir mencapai 12% hingga 15% dengan perkiraan kenaikan biaya pendidikan sebesar 25% setiap tahunnya. Idealnya, premi asuransi per bulan berkisar dari 500 ribu hingga 800 ribu rupiah. Pilih polis yang fleksibel Beberapa perusahaan asuransi tidak memperbolehkan tertanggung untuk mengambil polis asuransi jika belum mencapai periode tertentu. Ada baiknya untuk memilih perusahaan asuransi yang mengizinkan Anda untuk memilih polis yang fleksibel, dapat Anda ambil kapal saja sesuai kebutuhan pendidikan anak. Periksa fasilitas tambahan Biasanya, fasilitas tambahan asuransi pendidikan berupa proteksi atau jaminan kesehatan yang berupa ganti rugi biaya perawatan medis di rumah sakit. Jika memang dibutuhkan, pastikan fasilitas tambahan ini tidak memotong terlalu banyak jumlah polis asuransi pendidikan anak. Demikianlah beberapa tips memilih asuransi pendidikan yang baik untuk anak. Semoga tips ini mempermudah Anda memilih asuransi yang tepat untuk anak Anda. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Tim Liputan MNC Media